Nggak ada sih kalau untuk bebat mo, ya malah bangga punya ayah sang legenda gitu lah. Matap. Assalamualaikum warganet. Nah ini, ayah mau pergi ke TransTV nih. Trans7 apa, Transama tuh? TransTV. TransTV. Mau apa tuh? Rumpi. No Secret. No Secret. Live nih. Mudah-mudahan jalan yang macet nih. Alhamdulillah kalau nggak macet, kalau nggak deg-degan jantung gue. Masalahnya live nih. Kacau. Ikutin deh. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lo. Vlog gue nih. Eh, baju in. Aduh, udah lumah sinetra. Nggak ketinggalan. Bukang bubur. Iya. Udah, udah. 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 Udah yuk. Halo warganet. Udah sampe nih. Ayo. Mana in, kirin. Sini apa tangga? Hah? Sini apa tangga? Sini ada tanggul lah. Masa sih ini meleset kok. Bang, serota nih. Serot. 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 Alhamdulillah. Umur-umur baru kemarin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Assalamualaikum. Ini romikap? Iya. Oh, iya, iya. Boleh, boleh. Biar seger. Silahkan. Itu mau ngambang ini tuh? Ini mau disemprot dulu. Sebenarnya adem. Itu tempatannya ya? Iya, iya. Waduh, seger. Maaf, dengar mas siapa? Saya Rian. Mas Rian, ya? Iya. Boleh, Rian lakinya sih, ricis. Mirip sih. Iya, iya. Namanya mirip, Pak. Namanya sama. Mudah-mudahan rezekinya sama juga. Hahaha. Ini bagus alisnya udah lagi di itu ya. Dikasih highlight. Hahaha. Dikasih highlight. Hahaha. Highlight dari Allah ya? Iya. Highlight alam. Hahaha. Terima kasih. Oke. Sip. Sip. Aduh. Tunggu nanti ya. Nanti ini kreatifnya kesini. Iya. Iya, kacak doang, Pak. Iya, kacak doang. Nah, habis ini. Masa ditebelin? Masa ditebelin gak mau gue? Duh, liat ini. Gue ada makeup ya. Kata dua tua gini, ganteng maning. Hahaha. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buset. Tuh. Tampo tuh. Mas, nanti tuh ada. Nanti udah di info kan ya. Aku udah info Kak Indah. Nanti tuh akan sama anak bungsunya Mat Selar. Oh. Tampaknya Popon. Iya, iya, iya. Nanti udah ada di segmen 2. Kita nge-take Viti profile dulu. Buat ngerimain penonton. Terus kita nge-take video kompilasi Mas Latif. Yang jenguk Mat Selar. Hmm. 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 Aman, itu konsep-konsep yang akan kita jalankan sebentar lagi. Tapi ganteng tuh tadi dipanggilnya Mas. Mudah lah. Mudah lah tuh gak, itu setelah make up. Iya, ini. Udah GR dia. Tapi dia nyang-nyang ya, baju begini kayak anak muda begini. Jawa muda gimana ya. Gimana sih? Rafi udah bilang, jiwa muda gue gimana. Aduh, kacau. Ayolah. Dipanggil Mas. Kaget juga gue. Assalamualaikum warga Net. Nah, Nanti tau gak nih siapa sebelah saya? Halo. Ini popon anaknya Mas Solar. Regenerasi. Dukung ya, dukung. Supaya ada nih kunjung kita yang baru. Amin, amin, amin. Jadi kangen sama bapaknya anaknya ada. Beres dah. Iya gak? Tenang. Dukung ya. Masih ada Solar Junior disini. Iya. Solar Junior nih. Oke. Itu di depan kain. Ayo, ayo. Oke. Tidak mau ngakitin satu sama lainnya itu. Maafin ayah ya, bunya. Maafin ayah, anakku sayang. Mengabarkan kabar-kabar dan tak pernah kabarkan yang sesuatu apa. Akhirnya bisa mengalami salah. Jangan lupa profilnya. Latif si tepuh. Akhir seni waktu akhiran 1941 ini dikenal sepertinya haji menghidupi yang terangkukan gugur naik haji di siurus tahun 2012 ini. Agir. Ya ya. Kau udah lama lagi lo kupon juga. Pria keturunan Batak ini satu minggu lalu sempat kolaborasi dengan Rafi Ahmad di tayangan channel Youtubenya yang sudah memiliki 27 ribu subscriber. Minggu kemarin, luar setelah orang-orang memainkan di sinetron tukang bulu Renek Haji, Nani Pujaya, dan Mat Solar. Haider Rashid atau Popon, putra Bung Sumat Solar, kelahiran 2003 yang menjadi konten creator TikTok ini, mengatakan ayahnya mengalami kesulitan berkomunikasi sejak tahun lalu. Bagaimana cerita Popon soal kondisi Mat Solar saat ini yang akan terus sejak 2017? Seperti apa cerita Latif si tepung satunya Mat Solar dengan ibu gaya? Dan benarkan Latif si tepung ingin pensi yang dari sinetron tersebut berdua kelepasan dan fokus sama Ustadz yang ada di rumah produksi Jil? Saksikan bahwa bantapnya hanya di rumpi. No secret. Waktu kita berada dengan Bang Latif, supaya mudah juga. Ini Popon ya, ini putranya Mat Solar gitu ya. Peng Latif ini, wuhh, kita udah sering gak di sinetronnya lalu lalang. Tapi kemarin nih, banyak konten-konten Youtubenya viral. Pokoknya berhenti, syuting, sholat dia. Ini orang oke banget nih. Terus kurang aja ini orang yang sangat perhatian. Berapa orang tuh, anak-anak yang diumrohkannya tuh. Wuhh, diumrohkan tuh anak-anak mandiannya orang. Pokoknya ya elah, sosial banget lah. Terus diumrohkan ke dia. Tuh, empat puluh orang ada gue denger gue. Nah ini nih orang nih, orang biasa nih. Tapi Allah, Allah yang mahat tahu. Tapi saya yakin ya, walaupun bagaimana ya. Istilahnya simpanan akhirat itu mantap. Terus diumrohkan akhir-akhir ini kan kita lihat sama-sama. Para-para senior nih, makin hari makin ilang. Gak kelihatan. Kalau gak kelihatan sehat, gak apa-apa ya. Ini gak sehat, gak ada yang ngeliat juga nih. Gimana? Berpikir saya. Saya juga akan begitu. Makin hutua kan? Mana tahu kan? Jadi saya tergugah. Saya bikin Youtube. Pertama ya, terasih daripada teman-teman ini. Yang tidak kelihatan hilang-hilang. Mungkin supaya masyarakat masih ditanggungi kan? Iya, betul. Masih ada perhatian. Iya, iya. Setidak-tidaknya ya, mereka pernah menghibur kan? Iya, kita berpikir lagi bersama-sama kepada kita. Sekarang kita mau nanya, kalau kemarin kan Abah ini habis ketemu ke rumahnya Solar ya. Tanya malah kayak sekarang, jadi kondisinya gimana? Komunikasinya masih belum ya? Iya, komunikasinya masih belum sih. Cuman mukanya segar. Mukanya lebih segar. Kita lihat tadi tuh, lebih awet muda kayaknya ya. Apa ya benar gak sih? Iya, bukanya. Awet muda gitu kelihatannya. Lebih mudaan. Tapi masih terus ada terapi? Masih terapi, masih sih. Masih terapi ya. Terus gimana dikunjungin sama Abah? Gimana reaksinya? Iya, Ayah seneng. Kalau bisa lebih banyak gitu teman-teman Ayah dateng ya. Terus gimana, Ayah biasanya kalau komunikasinya, kalau ngomong gak bisa? Terus biasanya komunikasinya pakai apa? Kalau di rumah sih, jadi kayak ada papan huruf gitu. Jadi kalau misalkan Ayah mau, mau ini, mau apa gitu, diurutin sama dia gitu. Mau ini, soalnya susah. Iya huruf, kamu mau makan, makan. Tapi kan katanya, Abah ini juga sempat ngomong kan, gak boleh videoin. Emang kenapa lo itu gak suka ya? Saya gak tau. Ya saya, ya mungkin ya, mungkin juga ya. Tapi ya kalau kata Abah Matis tadi, pengen mengabarkan. Iya, iya, saya tidak nyamak ya. Iya, betul. Oke, baik. Jadi karena mungkin si Abah ini juga kan, udah ternyata aku tanya-tanya sedikit. 60 tahun di dunia acting. Hiusnya udah 81, Masya Allah masih kelihatan seger juga. Padahal dulunya pada saat jadi figuran, film, datangin sama Ayahnya ya. Gawain pistol katanya, gak boleh main sinetron. Tapi kira-kira justru bisa bertahan nanti, kalau kita lebih subscribe kok-koknya, nyamak sama Ayahnya ya. Betul, Ayah sempat menyesal pada saat itu lain. Betul, betul. Menyesal karena sempat menghasilkan. Iya, iya, iya. Kira-kira dua bulan lagi dia mau meninggal, dia panggil saya. Ya udah, makan apa ya. Iya udah, gak apa-apa ya. Ayah juga gak salah. Zaman itu orang kan, anaknya pengen jadi insinyur, dokter. Iya kan? Maksudnya aktor. Hanya banyak aktor apa. Namanya Siniman mau penghayal. Gak ada masa depannya, digituin. Diem aja saya. Sama kayak Nekopan juga. Yang berikut, nah ini juga nih yang kita mau tanya. Love you forever. Ini bener nikahnya udah 50 tahun lebih? Iya. Anam lapan saya nikah, anam sembilan punya anak. Abah, kan punya teman-teman yang muda-muda gitu ya. Nikahnya baru sebentar, baru sebentar berakhir. Nah, ini. Tapi kan abah di dunia hiburan. Banyak godaan ya, Pak. Banyak. Banyak. Bagaimana caranya itu, supaya gak ketahuan. Eh, Pak. Tetap setia, Pak. Maksudnya, Pak. Itu semuanya iman. Kita. Kalau bagaimana mau kita. Tidakpun di sinetron, kalau mau brengsek, brengsek aja kan. Sama aja. Iman. Itu satu, susah didapetin ya. Susah, susah. Kalau begitu dapat, dipertahankannya. Betul. Dan harus komitmen. Karena di dalam kesusahan itu ada ujian-ujian. Iya, iya. Betul. Oke. Pertanyaan buat, Pak Pon. Pak Pon, bener gak sih? Ngerasa down dan pressure banget jadi anaknya seorang bakso. Ada beban gak sih? Gak ada sih. Kalau untuk beban, ya. Malah bangga punya ayah sang legenda gitu lah. Betul. Betul. Ya, abis ini kita tunggu deh. Ini katanya, perempuan mau kolaborasi ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Kita jawab tadi. Oke, dipolo, jangan lupa. Perempuan, mudah-mudahan ayah bisa segera pulih. Amin. Kita pengen lihat lagi ya. Ya, ya, ya. Seperti juga pesannya Bang Latif ketika ini buat perempuan bahwa, ya banyak aktor-aktor itu yang menghibur kita semua. Betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Orang ingin tahu semua keadaannya dan dengan ada yang berada ini, yang terbaiknya adalah semoga kita semua juga bisa melatih meluangkan. Ya, ya. Terbaik. Sebenarnya yang sangat cukup semu, gitu ya. Bisa berkarya lagi. Ya. Yang terbaik. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, mari. Tukar, Pak. Udah, Pak, saya, Nek? Tukar, Pak. Tukar, Pak. Pak. Oh, saya sebentar. Oh, ya? Iya. Rekan saya, Mbak Solar, ayah dia, ini memang lagi tidak sehat, sakit. Tapi, Alhamdulillah, sekarang dia tambah bersih, duduk di suatu tempat kursi, tapi dia ngerti apa yang kita ngomong, kenal, tapi dia nggak bisa ngomong. Itu doang. Iya, benar. Emang ayah itu nggak bisa ngomong. Cuman kalau masalah pendengaran sih masih bisa dengar. Iya, iya. Dan sekarang tuh, ayah kalau mau ngomong tuh harus pakai ada papan huruf gitu. Biar ayah mau apa, ini huruf-hurufnya gitu. Tulis, tulis ya. Tulis, tulis gitu lah. Salam Mama, ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Lu lihatin foto nyantai Mama nih, Mbak Aju. Terima kasih ya. Oh, iya, iya, iya. Teman seperjuangan. Sudah sempat jembat belum? Sudah. Seperti apa kondisinya terakhir, Pak? Ya, kondisinya ya begitulah. Di kursi roda nggak bisa kemana-mana. Tapi dia mengenal kita, cuman nggak bisa. Itu doang. Pak Aju sendiri kapan, Pak Aju? Untuk menemukan Pak Aju? Saya sudah tiga kali ya. Kemarin terakhir, yang waktu seminggu yang lalu. Iya, gimana ya? Kalau gue marah sama dia kan. Sudah selesai, marah. Bagus banget sama gue. Itu kan acting. Dia kan gitu. Kada gue ngantem dia tuh, raso emosi gitu kan. Pikiran. Hati. Ibadah. Celadur Amir. Apa? Sedep kah? Udah cua aja. Tapi, Pak Aju punya ketakutan sendiri nggak sih? Akan hal kayak gitu. Ya, justru takut lah. Makanya kita jaga. Jangan macam-macam. Udah tua ini, aduh ya Allah. Mudah aja kita takut, apakah udah tua gini? Apa daya kita kan? Tuh, itu ramai banget pada minta foto tadi. Bukan. Dia tuh menanya tentang mat solar. Jadi ya, saya jawab apa adanya aja. Seperti yang sudah saya siarkan di Youtube saya. Nggak ada bedanya. Mungkin mereka belum tahu kan? Itu doang. Ya, kita bilang sama dia, ya marilah kita doain lah sama-sama. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Dalam arti kata, walaupun aktivitas di rumah saja, tapi sembuh. Jangan sampai tidur-tidur aja di kursi. Kasian. Kalau dia bisa beraktivitas kan, nah, lumayan kan? Nah, ini jangan tidur aja. Itu kemari kita doain lah bersama-sama. Itu aja saya sampaikan tadi. Mereka-mereka. Alhamdulillah, mereka ikut berdoa. Halo, warganet. Ini udah sampai dah, udah capek nih. Pengen isi bensin dulu ya. Ayo dah. Makasih banget nih. Pakai temenin lagi mau makan. Ayo dah. Bapak hari ini, Pak? Nah ini, sutu. Sutu. Sutu ceker. Nah, ini nih. Mantap. Sini aja, sini. Sini aja. Sini aja dah. Sini aja lah. Sini aja dah nih. Alhamdulillah. Kalau nggak saya, nggak bisa kemarin dong. Ayo mau makan dulu, bro. Ayo. Gue demen nih, ceker ayam nih. Sutu ceker ayam. Bang Dhani. Nggak ada duanya nih. Langgannya dulu dari TBNH. Mantap nih. Situ aja. Nggak, nggak. Udah, nggak apa-apa. Nggak basah. Orang nggak basah kok. Halo, guys. Ini sudah selesai semuanya. Kerjaan saya. Satu di trans. Keduanya ngambil tadi di luar sama impotainment. Dan sekarang pulang makan. Alhamdulillah, sudah selesai. Kita mau istirahat dulu ya. Insya Allah. Dan waktu kita ketemu lagi ya. Oke, Assalamualaikum. Bum. Bum. Terima kasih.